Silahkan kameranya untuk diaktifkan, teman-teman semua. Sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Sebelumnya yang berhormat kepada Bapak Kepala SMA 1 Cihara, Pak Haji Jakai, Pak MPD. Yang kami hormati juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru, Staf TU SMA 1 Cihara. Dan yang kami hormati juga kepada pemateri pengajian virtual pada kali ini, yakni Bapak Usad Rustam SPDI, yang insya Allah akan memimpin pengajian virtual pertama di SMA 1 Cihara kali ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah SWT, karena berkat atas nikmat dan karunenya, kita semua bisa bertemu, bertatap buka secara virtual melalui Google Meet kali ini. Salawat, bertangkaikan salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyyah. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, pada kali ini kita akan langsung melaksanakan kegiatan pengajian virtual. Acara pertama, ya ini adalah dengan bersama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua langsung saja, pengajian virtual yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Rustam SPDI. Waktu dan tempat, silahkan. Terima kasih Bapak Mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cihara, Bapak Haji Jaka, selaku orang tua kita, doakan oleh kita semua, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah rizkin yang bangukah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Pemandu Acara, Bapak Kesiswaan, Bapak Buat Aminur Rahman. Insya Allah masih muda, perkasa, arif dan bijaksana, dan banyak orang yang merindukannya. Insya Allah bermanfaat yang ada di sekelilingnya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang bergabung atau join virtual zoom meeting ini, beserta staf-tata usaha yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, dari kelas 10 sampai kelas 12. Insya Allah ikut pengajian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, bertepatan 27 Julhijjah, 1442 Hijriyah. Semoga dengan kegiatan pengajian ini, kita bisa mendapatkan ridaunya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, kawalallahu ta'ala fi ayatil kanil karim, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitanil rajim, zalikal kitabu laraib, fihi hudallil muttaqin, al-lazina yu'minuna bil-ghalibi wa yabqaimuna assolata wa mimma razaqonahum yungtikun. Al-ayah, al-ma'na wallahu alam bimuradih bizalik, kola nabiya sallallahu alaihi wa sallam, assolatu mi'arajul mu'minin. Kola peribahasa Ahmad Sutejo, rajin-rajinlah minum jamu-jamu biar sehat badan dan kuat, rajin-rajinlah, wahai semuanya, menuntut ilmu, tujuannya, agar selamat dunia sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Selamat dari wabah COVID-19, mudah-mudahan wabah cepat menghilang di negara ini. Amin. Ya Allah, Ya Rabbul Al-Ami. Ya Rabbul Al-Ami. Amin. Amin. Mari kita panjatkan tujuh syukur kehadirat Allah SWT, bahwasanya Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian. Insya Allah sebelum pandemi, Pak Kesiswaan ya, Pemandu Acara, kita sudah rutin dilaksanakan pada hari Jumat dan pada hari Selasa. Ini inisiatif yang bagus, dilansir oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kesiswaan, bahwasanya harus adanya pengajian. Insya Allah ini bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Selanjutnya, Insya Allah pada yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan terselah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabiat dan kita selaku pengajarannya, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Allah, ya pada kesempatan ini, di dalam pengajian ini, saya beri tema atau judul, Iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah SWT. Ya, perlu diingat. Nah, sebelumnya, kalau memang ada kelas 10, tadinya saya mau kenalan dulu. Ini, kelas 10 ada nggak ini? Ada. ada upik ikan. Ada upik ikan. Itu yang indah. Oke, untuk kelas 10 ya, kalau misalkan ketemu di pasar, atau di mana lagi belanja, tolong siapa kami ya. Kalau misalkan, siapa itu yang memberi materi, karena belum pernah ketemu, ya nama saya langsung saja, Pak Puan Adi ya, karena berbanding rurus nanti dengan kuota gitu ya. Jadi insya Allah, saya tidak masalah sih gitu ya, untuk kuota. Kalau ada yang ngirim gitu, kuotanya juga gitu. Sama ya, artinya tipis gitu. Ya, tipis, sama-sama tipis. Artinya kurang lebih insya Allah, pengajian kita ini, kurang lebih 15 menit durasinya gitu ya. Mudah-mudahan, pengajian dari awal sampai akhir, harus mengikuti, jangan keluar. Kalau pengajian itu harus dari awal. Ya khawatir nanti ada kesalahan, apa yang disampaikan ya. Nah insya Allah, nama Rustam alamat, di kampung Cipunaga ya, yang ini tidak jauh, dari lingkungan SMA Sotil Negeri Cihara. Kurang lebih, 1 kilo jaraknya gitu ya, insya Allah. Kepada anak-anak khusus, untuk kelas 10, dan juga kelas 11 juga ada sebagian ya, yang tidak hafal, kecuali kelas 12 insya Allah gitu ya, hafal. Nah itu saja, barangkali untuk perkenalan singkat, insya Allah, istri juga ya, baru satu, dan anak, belum punya, tapi dua kali keguguran, minta doanya saja, mudah-mudahan, cepat punya momongan, punya keturunan, dan menjadikan, waladin, solih niyad olah, seperti kakak-kakak semua, seperti teteh-teteh semua, anak soleh, yang berbakti, kepada kedua orang tuanya. Kemudian, yang bisa menjalankan perintah, dari Allah dan Rasulnya. Ya, doakan saja, semoga, Bapak dalam rumah tangganya, cepat diberikan, keturunan, dan kepercayaan, oleh Allah SWT. Itu saja, perkenalan singkat, baik kita akan lanjutkan, kepada tema, iman kepada Allah SWT. Nah, perlu diingat, anak-anakku sekalian, bahwa, syarat ibadah itu, ada tiga, itu ya, ada berapa ini? tiga ya, yang pertama, niat, yang kedua, kaifiyah, dan yang terakhir, yaitu tujuan. Ada tiga, niat, kaifiyah, atau tata cara, dan tujuan, itu jadi ibadah. mana kalah, satu saja, misalkan niatnya benar, itu ya, kalau puasa di bulan Ramadan, niatnya sudah baik. Kalau kaifiyahnya, tata caranya, misalkan, saat di waktu asar buka, berarti, tata caranya itu tidak benar, dan itu merupakan, tidak akan jadi, ibadah. Itu ya, itu yang pertama. Nah, pengajian di sini, dibacakan ayat, kemudian dimaknai. Jadi, satu ayat, nah itu saja ya, karena, berbanding lurus tadi, dengan durasi. Nah, insya Allah, Bapak akan sampaikan, firman Allah SWT, di dalam surah Al-Baqarah, ayat 2, dan ayat 3. Silahkan yang di pesantren, atau yang di rumahnya, yang bawa Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, atau bisa diingat, nanti setelah pengajian, dibaca Al-Qurannya. Ya, kita belajar sama-sama, kita sharing saja di sini, bukan berarti, mau menggurui, kita sama-sama saja, ya, untuk menggali, yaitu kebenaran-kebenaran, yang amanah Allah dan Rasulnya. A'udzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim, zalikal kitabu laraib, fihi hudallil muttaqim, al-lazina yu'minuna bil-ghaibi, wa yuqimuna assolat, wa yuqimuna assolata, wa mimma razaqanahum yungpikun. Allah. Salakallahul azim, al-ma'na wa allahu alam bimuradih. Nah, ini kaitan dengan, ayat 2 dan ayat 3 surah Al-Baqarah, kaitannya adalah dengan iman. Kaitannya adalah dengan takwa. Iman adalah percaya, takwa adalah takut. Takwa itu adalah menjalankan segala, yang diperintah oleh Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin hadirat komuslimin rohimu komullah. Iman itu adalah salah satu kunci utama akan masuk surganya seseorang. Yang dijadikan bahwa kita nanti dihitungnya adalah di akhir hayat. Yang disebut dengan Sakaratul mawt husnul khatimah di akhir hayat. Na'udzubillahimin dalik. Mana kala kita di akhir hayat dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahimin dalik. Akan dimasukkan kepada nerakanya Allah. Mana kala kita di akhir hayat ada dalam keadaan lagi beribadah. InsyaAllah. Aljannatul ilmuntakin. Surga akan ditempatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka yang namanya iman itu adalah salah satu kunci akan selamatnya seseorang. Seorang muslim. InsyaAllah. Iman diibaratkan itu seperti bangunan. Seperti rumah. yang ada atapnya, yang ada penyangganya, ada tiangnya. Iman itu paling bawah. Itu sebagai fondasi. Sebagus-bagusnya atap, anak-anakku sekalian. Sebagus-bagusnya penyangga, tiang. Kalau fondasinya tidak kokoh, khawatir. Nanti akan roboh. Nah, seseorang ini tergantung imannya. Kadar imannya. Tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya bagus, InsyaAllah akan melaksanakan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Amanah dari Allah SWT. Kembali lagi. Kita ke ayat 2 dan ayat 3. Surah Al-Baqarah. Zalikal Kitab Ularui. Yaitu, kita yang tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Hudalil Mutakin sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman itu sudah tidak ragu lagi. Kalau ragu bahaya. Anak-anakku sekalian. Kalau ragu itu bahaya. Nenek-nenek misalkan mau nyabrang nih. Nyabrang jalan. Ya, di jalan. Karena ragu, nyabrang ya. Menyebrang, jangan. Nyebrang, jangan. Dari sana ada motor yang lewat. Cuger. Tertabrak. Nenek-nenek itu. Sampai meninggal. Ibaratnya. Karena itu ragu. Jadi artinya, yang namanya ragu itu adalah bahaya. Maka di sini Al-Quran Dilaroi Bab. Dilaroi Bab Fihi. Tidak ada percayaan. Ya, Fihi di dalamnya. Hudalil Mutakin sebagai petunjuk orang-orang. Tidak ada percayaan. Tidak ada percayaan. Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya. Ciri orang yang bertaqwa adalah orang-orang. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Kepada Allah. Kepada malaikat. Wayuki munas sholat. Orang yang menderikan sholat. Wa mimma razakna hum yumpikun. Dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang percaya kepada yang gaib. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang percaya kepada yang gaib. Dan yang melaksanakan sholat. Itulah cirinya orang yang bertakwa. Jangan ngomong-ngomong iman. Jangan ngomong-ngomong taqwa. Mana kalah sholat kagak. Itu ciri orang yang beriman. Insya Allah. Ciri orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut. Takwa itu adalah menjalankan ridhonya Allah. Menjauhi larangannya. Maksiat. Zinah. Mabuk. Itu larangan. Mana perintahnya? Melaksanakan sholat. Akimish sholat. Wa'atuzakah. Warka'umar raki'ain. Berbandingan itu. Selalu bergendengan ayat itu. Setiap ada akimish sholat. Wa'atuzakah. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Hubungannya sholat itu dengan Allah. Hablu minallah. Wa'atuzakah. Hubungannya dengan manusia. Hablu minanas. Antara manusia dengan manusia itu kebaikan. Dan insya Allah disitu ada nilai-nilai ibadahnya. Makanya sholat dengan Allah hubungannya. Yang namanya zakat hubungannya antar manusia. Jadi kita dua-duanya harus bagus. Kalau yang namanya dengan Allah. Berarti vertikal. Yang kita berbanding lurus. Kepada Allah ibadah. Kalau yang namanya. Berarti horizontal. Kita antar sesama. Makanya dua-duanya harus bagus. Ya. Perhatikan. Sekali lagi. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah. Itu adalah bisa dilihat di dalam sholatnya. Satu ayat. Sudah saya sampaikan. Maaf. Dua ayat sudah saya sampaikan. Nah. Rasul pun berpendapat. As sholatu mi'arajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'arajnya. Orang-orang yang beriman. Mi'araj itu adalah isim alat. Adalah. Kalau ini mi'araj itu terajek. Mi'araj itu adalah tangga. Berarti alat naik. Anak-anak. Hadirin hadirat surahimu'kumullah. Bahwasannya. Yang namanya alat. Yang namanya terajek. Yang namanya tangga. Kalau seseorang mau naik pangkatnya. Kalau seseorang mau naik jabatannya. Seseorang mau naik kemuliaannya di hadapan Allah. As sholatu mi'arajul mu'minin. Kata Rasulullah. Ya. Sholat itu adalah mi'arajnya. Orang-orang mu'min. Mau naik pangkat. Sholat. Mau naik jabatan. Sholat. Insya Allah. Dengan sholat itu akan berkah dalam hidupnya. Mau banyak rezeki. Ada harus sholat tuha. Mau diangkat derajat. Ada sholat tahajud. Mau ada kebutuhan ingin dicukupi. Ada yang namanya sholat hajat. Mau ditunjukkan yang baik. Ada yang namanya sholat istighroh. Ya. Ada sholat tasbih. Ada sholat-sholat yang lainnya. Lengkap di dalam Islam. Makanya anak-anakku sekalian. Yang namanya hidup berkah itu. Apakah yang banyak uangnya. Yang banyak hartanya. Ya. Itu. Tapi yang namanya hidup berkah. Maaf. Bukan diukur dengan materi. Ya. Bukan diukur dengan materi. Hidup yang berkah itu yang mau ngaji. Yang sholatnya tidak ketinggalan. Karena itu di akhirat. Itu ada hisabannya. Nanti insya Allah. Pembahasannya terlalu panjang. Insya Allah akan. Dengan materi yang keduanya. Ya harus jelas dan harus yakin. Awalu yuhasabu yamal kiamah. Sholat. Yang pertama dihisat. Yang pertama dihitung di hari kiamah. Adalah sholat. Kalau sholatnya baik. Maka baik seluruh amalannya. Kalau suratnya rusak. Maka rusak seluruh amalannya. Makanya mau nempel di mana. Kalau enggak sholat amalan. Puasanya. Amalan zakatnya. Ya. Yang dikeluarkan. Kemudian yang sudah berhaji. Amalan naik hajinya. Ibadahnya. Itu tidak akan nempel. Kalau tidak sholat. Makanya sholat itu adalah. Hitungan angka yang pertama. Yang nomor satu. Makanya harus sholat. Jangan ditinggalkan. Ya. Yang namanya. Berkah itu. Bukan berarti. Diukur dengan materi. Berkah itu. Azziadatul khair. Menambah kebaikannya. Yang berkah itu. Yang mau sholat. Yang berkah itu. Yang mau puasa. Misalkan pelajar nih. Mau dicerdas sama bakunya. Insya Allah. Puasa pada hari Senin. Dan hari Kamis. Itu yang berkah. Bukan diukur. Dengan materi. Ya. Paham kira-kira. Yang Google. Yang ini. Yang ikut join. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah. Insya Allah. Hidup kita akan berkah. Ya. Tadi sekali lagi. Jangan sampai berpikir kita. Wah. Yang paling berkah itu yang mana? Yang hartanya banyak. Yang materinya banyak. Kemudian sholatnya tidak ditinggalkan. Puasa sunnahnya tidak ditinggalkan. Yang lain-lainnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ditinggalkan. Itu yang lebih berkah. Kalau boleh pilih nih. Mau banyak uangnya. Mau banyak hartanya. Sholatnya juga rajin. Atau sedikit uangnya. Tidak punya uang. Kagak sholat. Mau pilih yang mana? Ya. Idealnya. Uangnya banyak. Ya. Hartanya banyak. Sholatnya rajin. Daripada pilih. Kagak sholat. Kagak punya uang. Atau itu ma'al. Bukan pilihan ya. Idealnya pengen yang itu. Lebih baik. Sedikit uangnya. Dan sholat. Daripada banyak uangnya. Kagak sholat. Itu bukan berkah. Ya. Itu saja. Yang dapat sampaikan. Pada intinya. Saya akan simpulkan. Dengan pengajian ini. Mari kita tingkatkan. Kualitas sholat kita. Karena sholat tujuannya ibadah. Yang akan mendapatkan. Ladang pahala. Apa pahala? Pahala adalah kebaikan kita. Akan kemudian diberikan kepada kita di akhirat. Ya. Kebaikan kita yang akan dikembalikan. Kebaikan kita nanti di akhirat. Semoga dengan lewat pengajian. Kita semua termasuk orang-orang yang meraih. Pahala yang baik nanti di akhirat. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Pengajian singkat. Pada intinya. Saya sampaikan. Ciri orang yang bertakwa. Beriman kepada Allah. Allah adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Dan juga menafkahkan sebagian hartanya. Itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Al-jannatulil mutakin. Surga itu bersama orang-orang yang bertakwa. Surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan. Segala apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Manakala ada benarnya itu semata-mata. Hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ada kekurangannya. Itu keterbatasan pengetahuan. Dan kekurangan saya sendiri. Hadanallah wa'iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustam-Ustam. Atas keramah ya. Kultum ataupun pengajian yang sampaikan pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang sudah kita ambil. Ambil hikmah ya. Ilmu-ilmunya. Terkait dengan keramah yang telah disampaikan. Pertama ya ini adalah iman kepada Allah. Dapat terlihat dari sholatnya. Lalu takwa adalah mengikuti segala perintahnya. Dan menjauhi segala larangannya. Dan sholat adalah tangga. Untuk orang mu'min atau orang-orang yang baik-baik. Dalam mencapai kemuliaan dan keberkahan dalam hidup. Dan juga yang pertama dihitung dalam hisab nanti adalah sholat. Jadi kalau misalkan sholat kita baik. Insya Allah segala amal perbuatan kita selama di dunia ini akan baik pula. Amin ya Allah ya Allah. Mungkin cukup untuk pengajian virtual pada pagi hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua dan teman-teman semua yang telah hadir. Pada pengajian virtual hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Rustam SPDI. Yang telah dengan senang hati ya insya Allah. Menyampaikan materinya pada kali ini. Mari kita akhiri bersama pengajian virtual pada kali hari ini. Dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Fuad Aminur Rahman. Mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.